inilah, ini Anda ini susah ya, jadi ini terakhir ya saya tidak melayani orang yang tidak sekolah catatan kaki itu bukan yang ada di otografi itu catatan kaki itu tambahan untuk memperjelas bisa saja catatan kaki itu salah catatan kaki itu bukan firman Allah itu tidak ada di otografi itu berarti LAI salah terjemahan kalau gitu Pak ya bisa, bisa salah, LAI bisa salah saya biasa kritik LAI yang salah kok Anda ini gimana makanya gini, makanya saya dapat Pak ya, makanya pengaruh sangat besar itu Anda diam dulu pengaruh sangat besar, kita punya versi lain gak hanya LAI, LAI LAI dapat disandari kebenarannya, walaupun nanti ada hal-hal yang kecil-kecil seperti seperti masalah terjemahan itu bisa dikoreksi sendiri, bisa bisa langsung ke bahasa asli, bisa bisa membandingkan dengan King James New International Version atau banyak versi itu perkara sebele tapi kesalahan Anda ini, saya tunjukkan kesalahan Anda ini yang ngaco sekali ini yang mengatakan itu ada di teks asli, gak ada penulis alkitab itu membuat catatan kaki di bawah di naskah asli otografi itu gak ada itu catatan kaki referensi itu gak ada jadi susah lah ya ginilah Anda stop aja ya, Anda Anda bukan level saya untuk untuk berdebat, itu ketawa-ketawa Pak Brian itu ya jadi sudah lah ya jadi ini orang biblika yang dengar saya nih akan ketawa-ketawa ya saya juga tertawa Pak yang jadi gitu jadi saya juga sementara ini sementara tertawa juga santai aja Pak santai dengar dulu Anda bilang ada di teks asli, gak ada itu di teks asli itu gak ada penulis Judas Judas itu Judas itu saudara Tuhan Yesus yang menulis surat Judas ini dia tidak pernah membuat catatan kaki itu tapi gak ada itu catatan kaki diambil Pak Pak Emin diambil dari Sekarit 32 coba Pak lihat Pak Emin lihat itu akibat dari lain ini orang goblok kamu ini bodoh sekali sudah saya gak layani kamu ya jadi percuma saya melayani orang bodoh seperti kamu saya bicara bahasa di teks asli itu gak ada itu yang membuat itu orang yang menambahkan kemudian berarti memang iya salah dalam hal ini iya salah dalam hal ini kenapa itulah jadi itulah jadi mereka itu sebetulnya secara akademik itu sangat-sangat tidak berbobot ya jadi kalau saya bilang bodoh nanti dibilang kasar pendeta kasar tapi memang bodoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dokter akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Molaf channel channel yang mengedukasi dan menghibur di kesempatan kali ini ya kita akan menampilkan sebuah diskusi yang super lawak ya super lucu yang terjadi antara orang yang membela pendeta Erastus Sabdono dan saya anggap ini mungkin adalah pengikut dari Pak Erastus ya atau murid Pak Erastus menghadapi pendeta Sapam Trinitas siapa lagi kalau bukan Muriwali Yanto Matalu jadi ini pengikutnya Pak Erastus bertanya kepada pendeta Muriwali dan ternyata kita akan melihat bagaimana pendeta Muriwali marah-marah ngamuk-ngamuk saat ditanya teman-teman dan disini kita bisa melihat ya perbedaan kualitas dari seorang guru dan orang yang kerjanya hanya marah-marah kalau Pak Erastus kita bisa lihat bagaimana ya kalau Pak Erastus itu menjelaskan bagaimana saat orang bertanya apapun pertanyaannya akan dihadapi dengan santai kenapa karena Pak Erastus yakin dengan apa yang dia imani sehingga tidak perlu kita marah-marah dan itu berbeda dengan seorang Muriwali saya bingung ya pendeta Muriwali mengatakan dia ingin mendirikan STT dia ingin memuridkan orang-orang tetapi kita bisa lihat kualitasnya saya bingung kalau seorang Muriwali ini jadi guru bagaimana nasib murid-muridnya ini dijamin murid-muridnya akan jadi korban makian dan hinaan dari pendeta Muriwali dan disini ya kita juga akan lihat dan dengar pernyataan dari Muriwali tentang betapa ribetnya betapa susahnya mengerti siapa Tuhan menurut ajaran Trinitas jadi benar-benar ribet dan rumit dan bukan kali ini saja teman-teman sebelumnya ada juga Mendiang Mangapul Sagala yang mengatakan bahwa Trinitas itu gak bisa dimengerti oleh orang awam jadi orang awam jemaat-jemaat awam itu gak akan ngerti Trinitas harus sekolah udah sekolah harus riset harus sampai gelar dokter bahkan gelar dokter pun gak sanggup bayangkan untuk mengenal siapa Tuhannya untuk mengerti apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta kepada ciptaannya kepada manusia kepada kita itu harus sekolah tinggi-tinggi dulu bayangkan bagaimana nasib orang-orang yang gak punya kesempatan untuk sekolah orang-orang yang sibuk ya untuk mencari nafkah mengurusi keluarganya maka mereka gak akan ngerti tentang Tuhannya jadi itu Tuhan atau apa sebenarnya gitu kalau untuk mengerti saja harus ribet sekali bayangkan untuk mengerti siapa pencipta dan ciptaannya itu kita harus sekolah tinggi-tinggi dulu ribet gak coba kalian bayangkan gitu apa-apaan ini untuk mengerti harus sekolah dulu saya juga bingung ya kalau ada Tuhan yang tidak bisa kita mengerti yang tidak bisa kita tahu apa makna dari kita diciptakan apa tujuan dari kita diciptakan harus sekolah harus ribet dulu ya mending ditinggalkan mending tinggalkan Tuhan yang seperti itu teman-teman jangan beriman itu simple kawan-kawan itulah saya bilang ikutlah masuklah ke dalam hidayah islam di islam itu sangat simple siapa Tuhan kita anda tanya sama anak kelas 3 anda tanya sama anak tekah anda tanya sama anak SMP siapapun ya umat islam muslim mau kecil tua tua dewasa remaja anda tanya siapa Tuhan anda siapa pencipta anda pasti akan bilang Allah kemana anda setelah meninggal surga jannah kalau tidak jannah ya neraka bagaimana supaya sampai ke jannah ikuti perintah Allah menjauhi larangannya semua jawaban umat muslim akan sama tetapi kalau kalian tanya sama ya teman-teman kita ini siapa Tuhannya ada yang bilang Yesus ada yang bilang Allah Bapak ada yang bilang Trinitas terus kalau ditanya Yesus sama Bapak sama enggak maka akan bingung ya akan ada seratus jawaban dari seratus orang yang kalian tanya mereka akan menjawab berdasarkan asumsi masing-masing berdasarkan pengetahuan mereka masing-masing dan itu akan berbeda-beda dan sudah terbukti ya saat kalian bertanya kepada sepuluh orang kalian akan mendapatkan dua belas pemahaman yang berbeda bukan sepuluh dua belas teman-teman inilah yang membuat kita ini kadang-kadang bingung gitu kok bertuhan kok beragama ribet sekali kok ribet gitu dan kita akan lihat keribetannya itu dalam salah satu diskusi ini yang dilakukan oleh murid dari Pak Erastus yang bertanya gitu kita akan dengarkan ya silahkan saya ingin bertanya aja Pak ya silahkan yang saya tanyakan yang di Sekaria 3 ayat 2 itu yang disebut gimana gimana yang ditulis di Sekaria 3 ayat 2 yang disebut mereka Tuhan apakah itu Logos itu aja Pak MIM saya buka ayatnya Sakaria berapa 3 ayat 2 ya ya bentar 3 ayat 2 kalau saya memberi jawaban Anda jangan potong-potong ya soalnya kalau Anda potong-potong nanti saya keluarkan karena ini bukan debat kalau debat pun saya tidak mau dengan Anda saya mau debat dengan orang yang memang berkualitas gitu artinya sekolah sungguh-sungguh karena Anda saya lihat Anda bukan orang sekolah teologi ya sebentar saya sebentar dulu sabar saya siapkan saya baca lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api ya disitu M nya itu huruf besar istilah M dan T-U-H-A-N huruf besar semua kalau di L-A-I itu artinya Y-H-W-H jadi ini adalah malaknya Y-H-W-H dan malak Y-H-W-H di dalam perjanjian lama itu dia adalah penampakan logos dalam perjanjian lama ya sebentar ya ya malak ya ya sebentar ya malaikat Tuhan jadi apakah malaikat Tuhan di situ adalah logos sendiri Pak M.I.M ya itu penampakan logos dalam perjanjian lama saya sudah jawab tadi yang Anda mau sampaikan apa bagaimana kalau dibandingkan dengan Yudas 1 ya bagaimana kalau dibandingkan dengan Yudas 1 ayat 9 apakah itu Sang Logos Yudas Yudas 1 ayat 9 Yudas 1 ayat 9 kalau memang Yudas 1 ayat 9 Yudas 1 ayat 9 disitu jelas itu penghulu malaikat Mikael itu bukan logos ini penghulu malaikat itu bukan logos kalau penghulu malaikat Mikael itu ciptaan tapi disitu dikatakan kalimat disitu dikatakan dia menghardik iblis sama dengan dikatakan disitu di Sakarya 3 ayat 2 malaikat Tuhan menghardik iblis Anda coba lihat disitu itu dikatakan disitu bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa di Sakarya itu tidak bicara itu loh kenapa Anda sama kan di Sakarya tidak berbicara tentang mengenai mayat Musa kalau dibaca dari ayat pertama itu dari masalah mayat Musa itu Pak kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya gimana itu di Sakarya iya Sakarya iya Sakarya 3 ayat 2 tadi ya yang mana yang mana yang Musa disitu kan dikatakan malaikat Tuhan tidak berani kepada iblis tapi menyerahkan kepada IHWH untuk menghardik si iblis Anda ini kacau sekali saya bilang di Sakarya pasal 3 itu tidak ada Musa disitu yang kau maksud Musa dimana makanya Anda gini dengar dulu Anda memaksakan Anda memaksakan dua teks yang tidak mempunyai korelasi logis atau tidak mempunyai relationship lalu Anda paksakan sama tidak sama ini yang di Judas itu yang di Judas itu bicara penghulu malaikat Mikael dikatakan dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa nah di Sakarya tidak bicara mengenai mayat Musa tapi korelasi itu diambil langsung ke Sakarya 3 ayat 2 karena itu sama ngaco Anda di dalam Sakarya itu bicara tentang mayat Musa disini tidak ada ini sorry di Judas 1 itu bicara tentang mayat Musa 1 ayat 9 di Sakarya ini tidak ada Anda akui dulu saya benar disini dan Anda mencoba mencocok-cocokkan yang tidak benar inilah yang saya bilang tadi itu ya ini Pak Brian itu pasti kacau itu mereka kalau langsung ke teksnya apalagi kalau pakai bahasa aslinya itu mereka kacau balau ini mau dicocokkan ini bicara tentang mayat Musa itu di Judas itu dimana Mikael itu bertengkar di dalam iblis dikatakan disana sedangkan disini itu bicara tentang malaikat Tuhan yang berkata kepada iblis lalu kemudian di ayat-ayat selanjutnya itu dengar dulu di ayat-ayat selanjutnya itu bicara tentang Joshua jadi ini kacauan lanjut apa lanjut yang berikut apa iya disitu kalau kita lihat korelasinya Pak M.Y.M disitu bahwa malaikat Tuhan itu lebih rendah daripada IHWH Sang Logos itu karena dia menyerahkan untuk menghardik iblis itu melalui IHWH kok bisa seperti itu jadi tidak setara tidak harus dengar ini logikanya ini Anda kacau logika Anda ini kacau even kalau Tuhan mau itu bisa memberikan yang lebih rendah untuk menghardik kenapa tidak bisa misalnya dengar dulu logika Anda ini kacau misalnya penghakiman yang di dunia ini dijalankan oleh siapa oleh negara negara dapat kuasa dari mana engkau saksi apa menolak itu membantah Roma pasal yang ke apa namanya ke 13 ya ya negara dan Tuhan menggunakan negara untuk menertibkan orang-orang kriminal jadi ini bukan sesuatu argumentasi yang bisa dipakai ini karena mereka Tuhan mengatakan Tuhan menghardik engkau maka otomatis mereka Tuhan lebih rendah karena dikatakan Tuhan yang menghardik engkau ini pertama dengar saya jangan potong dulu engkau jangan potong dulu dengar saya ini kacauan pertama saya ya saya ya kalau misalnya saya di kantor contoh kalau saya orang bisnismen dan saya punya karyawan lalu ada orang ribut-ribut ngamen-ngamen di depan kantor lalu saya bilang kepada salah satu karyawan saya hey karyawan hardik dulu orang itu hardik dulu itu saya perindahkan karyawan karyawan saya lebih rendah jadi logika kalau pakai logika Anda ini yang yang menghardik itu pasti lebih tinggi ini kacau Anda itu pertama bisa saja yang lebih rendah menghardik itu pertama ya kekacauan logika Anda kedua kekacauan logika Anda ya kedua Anda mengatakan malaikat Tuhan lebih rendah dari Tuhan tapi kalau Anda memperhatikan di situ istilah Tuhan T-U-H-A-N huruf besar semua ini Y-H-W-H lalu yang dikatakan Tuhan yaitu yang menghardik juga Y-H-W-H ya perhatikan nah malaikat M huruf besar malaikat Tuhan malaikat Y-H-W-H ini itu adalah Y-H-W-H sendiri ya karena apa antara Y-H-W-H Bapak Y-H-W-H dengan Logosnya ya karena saya percaya ini adalah penampakan Logos yaitu malaikat Tuhan antara Bapak Y-H-W-H dengan Logosnya Y-H-W-H dengan Roh Allah juga yang adalah Roh Y-H-W-H itu adalah satu substansi maka malaikat Y-H-W-H di sini satu substansi dengan Y-H-W-H yang dikatakan menghardik iblis apa masalah yang tidak ada masalah di sini tidak ada tidak ada alasan untuk mengatakan malaikat Tuhan lebih rendah lihat dikatakan Tuhan yang menghardik jika dilihat kolerasinya Judas Judas mengambil dia kutip ayat itu dari sekalian saya sudah saya sudah menjelaskan itu tadi kepada engkau bahkan kepada yang lebih rendah saja bisa dikatakan karyawanku akan menghardik engkau misalnya kalau saya langsung ber saya kasih contoh yang kantor tadi kalau saya seorang bos di kantor lalu saya lihat orang ngamen kemudian saya bilang kepada pengamen itu hey pengamen karyawanku akan menghardik engkau boleh dong kenapa tidak boleh jadi yang menghardik itu kalau diardikan selalu harus lebih tinggi itu kacau logika Anda ini pertama saya katakan tadi kedua malaikat YHWH itu malaikatnya Yehova malaikatnya Yehova itulah logosnya Yehova firmannya Yehova maka firmannya Yehova juga adalah Yehova sama dengan bapak adalah Yehova firmannya Yehova Yehova rohnya Yehova Yehova jadi no problem sama sekali lalu Anda mulai melarikan diri lagi yang mengatakan itu kutip dari Sakaria di dalam teks asli di dalam bahasa Yunani itu tidak ada referensi itu ada apa referensinya coba Bapak lihat di bawah Yudas 1 ayat 9 itu referensinya diambil dari Sakaria 3 ayat 2 jadi Yudas disini membuat referensi ini diambil dari Sakaria 3 ayat 2 begitu ada tak ada itu baik saya baca ya di ayat mana yang kau baksin di bawah catatan kakinya itu di bawah referensinya Yudas mengutip dari Sakaria 3 ayat 2 inilah ini Anda ini susah ya jadi ini terakhir ya saya tidak melayani orang yang tidak sekolah catatan kaki itu bukan yang ada di otografi itu itu catatan kaki itu tambahan untuk memperjelas bisa saja catatan kaki itu salah catatan kaki itu bukan firman Allah itu tidak ada di otografi itu berarti LAI salah terjemahan kalau gitu Pak ya bisa bisa salah LAI bisa salah saya saya biasa kritik LAI yang salah kok Anda ini gimana makanya gini makanya saya dapat orang dari sekolah dapat sama saya Pak YM soalnya pengaruh sangat besar itu Anda diam dulu pengaruh sangat besar kita punya versi lain gak hanya LAI 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 dapat disandari kebenarannya walaupun nanti ada hal-hal yang kecil-kecil seperti seperti masalah terjemahan itu bisa dikoreksi sendiri bisa bisa langsung ke bahasa asli bisa bisa membandingkan King James New International Version atau banyak versi itu perkara sebele tapi kesalahan Anda ini saya tunjukkan kesalahan Anda ini yang ngaco sekali yang mengatakan itu ada di teks asli gak ada penulis alkitab itu membuat catatan kaki di bawah itu di naskah asli otografi itu gak ada itu catatan kaki referensi itu gak ada itu jadi susah lah ya gini lah Anda stop aja ya Anda bukan level saya untuk berdebat itu ketawa-ketawa Pak Brian itu ya jadi sudahlah ya jadi ini orang biblika yang dengar saya akan ketawa-ketawa ya saya juga tertawa Pak yang jadi gitu jadi saya juga sementara sementara tertawa juga santai aja Pak santai dengar dulu Anda bilang ada di teks asli gak ada itu di teks asli itu gak ada penulis Judas Judas itu Judas itu saudara Tuhan Yesus yang menulis surat Judas ini dia tidak pernah membuat catatan kaki itu tapi gak ada itu catatan kaki diambil Pak Pak Emyen diambil dari Sekarit 32 coba Pak lihat Pak Emyen lihat itu alkitab dari lain ini orang goblok kamu ini bodoh sekali sudah saya gak layani kamu ya jadi percuma saya melayani orang bodoh seperti kamu saya bicara bahasa di teks asli itu gak ada itu yang membuat itu orang yang menambahkan kemudian berarti memang LAI salah iya salah dalam hal ini iya salah dalam hal ini kenapa ya cukup ini gue belokkan sudah lah bodoh keluar aja kamu orang bodoh gak level sama saya debat sama saya ketawa-ketawa ya masa pakai LAI mau debat sama saya saya bilang di naskah asli itu gak ada itu gak buat catatan kaki itu naskah asli maksudnya Pak Emyen maksudnya membedakan aja LAI dengan konsepnya Pak Emyen begitu sudah sudah anda anda gak paham apa yang saya jelaskan gak usah ya jadi ya oke makasih selamat malam ya dan untuk anda karena anda tidak menghargai sesuatu yang berbobot dan akademik lain kali anda tidak masuk lagi ke tempat saya ya jadi saya tidak mau sembarangan orang masuk saya mau yang kalau mau diskusi yang berbobot saya kan sudah jelas mengatakan itu gak ada di teks asli dia bilang ada referensi referensi mah Judas gak pernah buat referensi kalau tulis itu ya sudah lah ya selamat tinggal anda saya keluarkan aja jadi itulah Pak Brian sebentar jadi itulah jadi itulah jadi mereka itu sebetulnya secara akademik itu sangat-sangat tidak berbobot ya jadi kalau saya bilang bodoh nanti dibilang kasar pendeta kasar tapi memang bodoh memang bodoh masa Judas masa Judas menulis surat menulis referensi itu kan LAI yang buat dan itu bisa salah dan itu bukan firman Allah referensi di bawah itu bukan firman Allah itu ya bahkan kalau saya lihat versi apa namanya versi New King James dan NIV misalnya kalau saya bandingkan referensi di bawahnya pun beda-beda beda-beda referensi mereka jadi susah orang kalau tidak sekolah lalu ngotot mau debat ya hanya modal ngotot pakai LAI begitu ya silahkan satu menit tapi suara Anda perjelas dulu mikrofon Anda dekatkan ke mulut ya teman-teman sudah lihat ya jadi saya bingung melihat Pak Muriwali ini ini kan yang bertanya adalah seorang jemaat awam menurut Anda ini jemaat awam yang gak punya kapasitas yang gak punya pengetahuan yang gak belajar teologi gak sekolah teologi kan gitu artinya tugas Anda untuk menjelaskan dan meyakinkan dia bukan Anda pergi marah-marahin dia bilangin dia bodoh dan sebagainya saya bingung gitu ya bagaimana Muriwali ini bisa meyakinkan orang bahwa iman yang dia percayai kepercayaan yang dia percayai bahwa Trinitas lah yang benar itu bisa disebarkan bagaimana caranya ya kita harus meyakinkan orang kita harus memuridkan orang kita harus mengajari orang supaya orang mengerti bahwa yang benar itu seperti ini loh gitu seperti yang kamu imani kan gitu bagaimana meyakinkan orang lain tetapi kita bisa lihat bahwa Muriwali ini gak pernah berniat untuk meyakinkan orang bahwa ajaran yang benar itu seperti yang dia imani enggak dia itu pengen maki-maki orang marah-marahin orang memaksakan orang untuk ikut dia kalau yang gak mau ikut langsung dimaki-maki dimarah-marahi itu bukan sedang memuridkan sedangkan perintah dari Yesus adalah memuridkan silahkan dicek ya teman-teman boleh cek apakah Yesus pernah mengajar dengan maki-maki orang dengan marah-marah orang enggak kawan-kawan orang tidak ngerti kita harus maklumi ini ini ibarat tahu apa saya sering ya ngobrol dengan teman-teman saya yang pengusaha juga jadi mereka sering sekali saya lihat marah-marah maki-maki karyawan sering kita lihat orang itu marah-marah karyawan dengan cara berlebihan kalau cuma marah karena kesalahan oke lah tapi ini marahnya berlebihan terus saya tanya ngapain ini marahin baru dia bilang mereka cerita begini-begini jadi saya bilang gini kalau karyawan Anda bisa buat lebih bagus dari Anda bisa buat setara dengan apa yang Anda lakukan maka dia akan jadi manajer juga maka dia akan jadi bos juga ya tetapi karena dia belum sampai belum sanggup sampai level itu ya dia masih jadi karyawan yang lebih bawah namanya juga baru belajar baru berapa bulan kerja ya maklumi aja saya bilang nanti seiring waktu dia akan naik yang penting kita ngajarinya bagus ada orang cepat tangkap ada orang lambat makin cepat dia tangkap makin cepat dia mahir ya nanti dia akan makin cepat naik tangkap kan gitu aja itulah ada orang yang cepat jadi manajer naik jadi kepala cabang ada yang lambat gitu kan udah berpuluh tahun ya masih itu-itu aja jadi saya bilang maklumi aja kalau dia pintar dia akan gantikan kamu dia pintar seperti yang kamu bilang dia akan gantikan kamu jadi sebenarnya kalau bawahan itu bisa melakukan 80% dari yang bisa kita lakukan itu udah hebat bisa 80% nya udah hebat gitu karena kalau dia bisa 100 yaudah dia naik gitu kan sesimpel itu teman-teman jadi janganlah kerjanya marah-marah jangan merasa oh saya ngerti orang lain gak ngerti maka dia bodoh dia goblok untuk hal itu mungkin anda lebih pintar dari dia tapi jangan lupa untuk hal lain dia lebih pintar dari kamu Allah menciptakan kita dengan segala kelebihannya masing-masing kalau anda tanya ya saya pintar ini pintar dari sudut mana dulu gitu kalau ngomong tentang keimanan tentang pelajaran ya tentang yang kita bahas sekarang ya mungkin saya lumayan gitu tapi kalau kalian bandingkan dengan penonton-penonton yang jago masak jago pertukangan jago memperbaiki mesin ya saya gak bisa saya dibandingkan dengan mekanik ya kalah gak mungkin saya ngalahin dia dalam hal memperbaiki mesin-mesin setiap orang punya kelebihan masing-masing setiap orang punya kelebihan dan karena muri wali ini merasa bahwa dia pintar dalam hal teologi ya anda ajarkanlah orang anda yakinkanlah orang dengan pemahaman anda bukan dengan cara anda maki-maki marah-marah seperti itu gak akan menyelesaikan masalah malah orang akan ketawa lihat dia itulah saya bilang ini pak muri wali ya kenapa anda itu gak bisa naik kelas saya lihat kenapa anda gak bisa naik kelas ini pendapat saya karena kapasitas dan kemampuan anda cuma itu anda gak siap untuk memuridkan orang anda gak bisa naik kelas karena anda dari dulu gitu-gitu aja anda tidak berubah anda tidak melewati limit anda sendiri dari dulu kita lihat bagaimana muri wali ya saat berdiskusi saat berdebat dimaki-makinya penonton dan itu viral sekali ya dan saya rasa gak perlu lagi saya lampirkan bagaimana muri wali maki-maki orang ada di video-video kita sebelumnya jadi gimana anda meyakinkan murid anda gitu padahal dia cuman bertanya dia cuman bertanya dan dasarnya jelas gitu ya dasarnya jelas yaitu tentang pernyataan ini ya saya bukakan dulu di yuda 1 ayat 9 ya jadi disini teman-teman bisa lihat tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisian bertengkar dengan iblis mengenai mayat musah tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan tetapi berkata kiranya Tuhan menghardi engkau jadi Mikael ini gak bisa menghardi iblis gak berani tidak berani menghakimi dan menghardi iblis sehingga dia berkata kiranya ya Allah menghardi engkau jadi ini dipertanyakan oleh si penanya ini ya Bang Ferry ini bertanya Ferry ini bertanya malah dimaki-maki sama si Muriwali dengan mengatakan ini bukan artinya lebih 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 rendah malaikat itu karena memang benar kalau kita sudah diberikan mandat siapapun kita maka kuasa kita akan seperti itu contoh gini saya utusan raja saya seorang utusan raja untuk membacakan surat keputusan raja memecat seorang gubernur memecat seorang gubernur mungkin pangkat saya di kerajaan itu lebih rendah hanya sebagai utusan saya sebagai utusan doang yang tentu saja secara golongan dibawah gubernur tetapi saat saya sampai ke provinsi itu saya bacakan di depan kantor gubernur itu di depan mata gubernur itu disaksikan oleh kalaik ramai maka gubernur itu akan sujud akan tunduk kalau dia dipecat kalian bisa lihat kan kalau seorang utusan raja itu datang ke suatu daerah utusan dari kerajaan datang ke daerah-daerah atau tempat-tempat kekuasaan raja tersebut itu orang-orang tunduk kan tita raja wah orang tunduk semua orang tunduk semua bukan tunduk kepada saya tetapi kepada yang mengutus saya gubernurnya tunduk bayangkan gubernur yang lebih tinggi dari saya akan tunduk karena yang saya bawa adalah perintah dari raja untuk hal ini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh muriwali bahwa gak ada masalah dalam hal kepangkatan tetapi siapa yang mengutus ini sekaligus ya menjelaskan dan muriwali secara gak langsung sebenarnya sadar gitu kalau yesus itu punya kuasa punya kemampuan karena dia diutus yesus itu punya kemampuan karena dia adalah utusan dari Allah seperti yang sudah disampaikan yang mengutus saya lebih besar yang mengutus lebih besar jadi sebenarnya muriwali sadar cuman kadang-kadang untuk hal ini sadar nanti untuk hal lain gak sadar gitu sedangkan penanya ini ya namanya dia bertanya karena ada referensi atau catatan kaki di bawah jadi di bawah Alkitab ya ini kan Alkitab online kalau Alkitab online gak ada catatan kaki ya gak ada catatan kakinya tetapi kalau kalian lihat di Alkitab yang buku itu ada catatan kaki jadi disitu disambungkan ke Jakaria ya ada hubungannya referensinya dengan Jakaria itu yang dipertanyakan oleh si penanya datang si muriwali ini ngamuk-ngamuk ya ngamuk-ngamuk dia bilang wah salah itu salah itu gitu kan terus yang nanya bilang loh kalau gitu LAI yang menerbitkan Alkitab ini yang menciptakan Alkitab Translate ini salah dong salah menulis catatan kaki di bawah oh iya LAI salah gitu kan nah ini kadang-kadang saya kasihan dengan LAI ya disaat teman-teman kita sebelah kalau sudah mentok kalau sudah kita tanyain sudah mentok ujung-ujungnya apa LAI selalu disalahkan kita kalau debat sama mereka udah kita kasih ya ayat aslinya begini-begini apa yang dibilang oh LAI yang salah bukan saya LAI yang salah jadi LAI ini selalu jadi kambing hitam kasihan juga ya jadi LAI salah ya memang penulis asli Yudas ini gak bikin catatan kaki tetapi LAI yang buat tetapi manusia yang buat gitu berdasarkan apa referensi dia baca gitu kan sama kayak orang melakukan kanonisasi saat melakukan kanonisasi kan mereka lihat ayat-ayat yang berkaitan ayat-ayat yang gak sejalan dengan cerita itu akan dibuang itulah kenapa Injil Bernabas ya Injil Maria itu dibuang kenapa? karena dianggok gak sejalan gak sejalan dengan cerita itu jadi catatan kaki itu adalah yang dibuat berdasarkan dilihat korelasi ayat ini sama ayat dari kitab lain ada gak korelasinya kalau masalah LAI salah ya saya udah no comment lah kalau mau nyalakan LAI kita no comment cuman yang lucu adalah saat dia mengatakan orang lain bodoh ya mengatakan bahwa gak selevel penanya ini si Ferry ini gak selevel dengan MYM loh kalau dia selevel dia udah jadi pendeta juga dong pak kalau dia selevel dia gak akan bertanya sama anda itulah saya kadang-kadang bingung melihat penanya-penanya ya dan juga orang yang ditanya orang yang ditanya ini kadang-kadang aneh penanya pun kadang-kadang aneh ada penanya dia nanya kita kasih jawaban dia gak terima ada juga ya yang ditanya atau yang menjawab ini marah marah sendiri gitu dengan pertanyaan orang jadi aneh gitu saya kalau diskusi kalian bisa cek ya terakhir waktu Airband nanya sama saya dia nanya saya jawab terus dia marah-marah jadi saya bilang kamu mau tanya atau mau marah-marah kalau kamu mau ngomong ya bahwa jawaban saya itu salah yang benar tuh begini-begini ya mending kamu khotbah sendiri mending kamu khotbah sendiri kalau mau bertanya ya terima jawabannya kalau memang gak cocok pertanyakan kenapa pak jawabannya seperti itu harusnya kan begini-begini pertanyakan kembali dengan sumber referensi-referensi pak jawaban anda salah nampaknya yang benar begini pak contoh misalnya gini anda bertanya 5 x 5 berapa misalnya dijawab 25 terus menurut anda bukan enggak pak karena 5 ini begini-begini begini-begini anda jelasin 5 itu apa maksudnya bukan bukan dengan cara marah-marah ngamuk-ngamuk padahal saya bingung melihat orang-orang ini karena yang dibawa itu adalah kebencian duluan mungkin pendeta muri wali karena melihat wah ini yang nanya muri pak erastus artinya musuh belum apa-apa sudah membentengi diri dengan menganggap wah ini musuh harus dilawat nah inilah yang salah saya bilang inilah yang salah kita tuh harus siapa siapapun yang bertanya sama kita ya kita yakinkan dia kita yakinkan itulah kenapa kalau saya diskusi saya berusaha ya untuk merangkul lawan diskusi saya berusaha untuk membuat lawan diskusi saya bisa mengerti cara saya berpikir sudut pandang saya saya coba ubah supaya dia bisa ikut dengan saya supaya dia bisa mengerti cara kita berpikir bukan malah marah-marah ngamu-ngamu gitu kan gak ada gunanya seperti itu apa yang mau di edukasi ini kita mau memuridkan orang atau mau maki orang kalau memuridkan orang usahakan orang itu bisa ngerti sesimpel itu kalian bisa cek lah kalau saya diskusi dengan orang-orang ya saya akan coba orang itu supaya ngerti dan diam gitu bisa diam menerima apa yang saya sampaikan walaupun mungkin gak 100% dia bisa terima tapi minimal sudah ada beberapa pesan-pesan kita pengajaran-pengajaran kita yang masuk masuk ke dalam otak dia ke alam bawah sadar dia sehingga suatu saat dia akan terngiang suatu saat dia akan mengingat saat dia menemukan kebenaran dia akan ingat oh saya pernah diajarkan ada beberapa orang yang mu'alaf jadi mu'alaf ya dan mereka teringat apa yang saya sampaikan mu'alafnya bukan sama saya setengah tahun kemudian satu tahun kemudian tetapi saat dia mu'alaf dia ingat oh sudah pernah saya diajarkan sama HMC tentang pengajaran itu dan ini 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 itu pengembangannya itu seperti ini ini itu terus dia hubungi saya luar biasa teman-teman jadi gak apa-apa gitu orang kalau gak terima 100% tapi minimal masuk dulu ada pengajaran kita yang bisa dia terima dan dia menjadi sadar itu sih yang mau saya sampaikan dan saya rasa udah cukup ya makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sudah menonton ya kalian yang simpulkan sendiri dan kalian lihat sendirilah kondisinya ya kan udah jelas udah sangat jelas mungkin itu aja yang bisa saya tampilkan makasih buat teman-teman semua dan sekali lagi ya terima kasih buat dukungan teman-teman semua dan doa kalian ya dan ya kita akan terus mengedukasi dan menyampaikan info-info terbaru info-info kebenaran terbaru seputar dunia debat lintas agama makasih buat dukungan teman-teman dan teman-teman yang sudah membantu channel ini dan sudah membantu perjuangan channel ini baik secara doa maupun berinfak sedikit rezekinya makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video kita selanjutnya